Pemerintah Kota Palembang terus mengejar target vaksinasi COVID-19 mulai Senin 11 Oktober hingga 16 Oktober 2021. Pemerintah Kota Palembang melaksanakan vaksinasi masal yang diadakan oleh kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Palembang. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Palembang Fitri Antiyagustinda saat bertemu ibu-ibu di kawasan Pasar Sewak Batu pada Kamis 14 Oktober 2021. Finda menambahkan vaksinasi ini untuk mewujudkan target Kota Palembang 70% warganya telah divaksin akhir Oktober 2021 dan agar Kota Palembang segera zona hijau. Namun Wakil Wali Kota Palembang Fitri Antiyagustinda kembali mengingatkan jika Palembang berada pada zona hijau, protokol kekesehatan menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak harus tetap dilakukan dengan disiplin. Ini hampir di seluruh kecamatan, hampir di seluruh puskesmas kita mengadakan vaksin secara masal. Khusus vaksin yang kita adakan di kecamatan ini melibatkan TNI Polri, dari kawan-kawan puskesmas atau dinas kesehatan, begitu juga dinas sosial maupun Dukcapil ya. Kita secara serentak mengadakan vaksin masal. Ini adalah dengan tujuan untuk pencapaian target kita sampai dengan 70% sampai dengan akhir Oktober. Karena dengan seperti itu kita berharap nanti kita bisa zona hijau level 1 dan rencananya mungkin sampai dengan akhir tahun kalau bisa sudah 100%. Nah harapan kami dengan pelaksanaan vaksin secara masal ini, target-target yang ingin kita capai itu betul-betul teresasi sehingga Kota Palembang betul-betul masuk kota zona hijau dan kita bisa kembali new normal akan tetapi tetap menekankan protokol kesehatan.